Pemirsa tim gabungan TNI Polri melakukan razia peti di sepanjang aliran sungai Batang Tembesi. Petugas menemukan 13 dompeng yang sedang tidak beroperasi. Petugas pun merusak dan membakar ke 13 dompeng tersebut. Aktivitas peti sepanjang aliran sungai Batang Tembesi kian mengkhawatirkan. Selasa siang, tim gabungan melakukan operasi razia peti di aliran sungai Batang Tembesi. Alhasil petugas menemukan 13 dompeng yang terhenti aktivitasnya. Dompeng-dompeng kapal tersebut kemudian dirusak dan dibakar oleh petugas. Sayangnya dalam operasi tersebut petugas tidak menemukan pekerja maupun pelaku dompeng peti. Disinyalir dalam operasi berantas peti ini, informasi sudah terlebih dahulu bocor sehingga pelaku aktivitas peti tidak beroperasi. Randy Kasat Reskrim Polres Sarulangun menjelaskan, pihaknya menemukan 13 dompeng di sepanjang aliran sungai Tembesi dari Sarulangun hingga ke kecamatan Pelawan. Ketiga belas dompeng tersebut langsung dirusak dan dibakar petugas. Randy mengultimatum akan menyusuri semua pelaku peti untuk diperantas, karena sudah banyak berusak lingkungan dan meresahkan warga. Peti ada jumlah tiga belas. Di berapa lokasi ini Pak? Untuk sementara di tiga lokasi, di kecamatan Pelawan, kemudian di Sarulangun, dan rencana akan dilakukan ke kecamatan yang lain. Untuk hari ini kita khususkan untuk peti dompeng yang di pinggir sungai. Saat operasi ini ada pelawanan dari milik dompeng ini Pak? Untuk sementara ini belum ada lawanan dari masyarakat. Untuk akses betulnya agak sulit juga, namun masih bisa dilalui untuk kendaraan. Ini personil itu berapa orang? Untuk personil kurang lebih gabungan 150. Ada barang bukti bisa diamankan dari operasi ini Pak? Untuk barang bukti, sementara dari karpet, kemudian kalau mesin yang kecil-kecil ditamankan, sisanya dimusnahkan.